Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 30 ayat yang ke-33 Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan dan kalau hidung ditekan, darah keluar dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul Saudara, sebuah majalah di Eropa memberikan satu artikel menarik tentang bahayanya bom yang meledak yaitu bom-bom yang pernah ditanam atau tersimpan pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua pada waktu itu mereka menaruh banyak bom dan saat itu belum meledak bom-bom itu tapi bom yang tidak meledak ini ternyata menyimpan bahaya yang sama sebab banyak kejadian banyak orang yang dikorban dari bom-bom perang dunia satu dan perang dunia kedua yang terkubur dan tidak meledak satu kali seorang konstruksi bangunan sedang menggali tanah untuk mendirikan sebuah bangunan dan tiba-tiba ada sebuah bom yang tersimpan di tanah meledak dan membunuh belasan orang yang ada di tempat itu Saudara, satu kali juga seorang nelayan yang sedang menangkap ikan dan dia menangkap dari dasar laut mengangkat apa namanya perangkap ikannya dan tanpa sengaja menarik keluar sebuah bom dari dasar laut dan tiba-tiba meledak dan membunuh nelayan itu dan setiap tahun khususnya negara Perancis ada begitu banyak bom dari perang dunia satu perang dunia kedua yang terkubur yang meledak dan membunuh banyak orang Saudara, begitu bahaya bom-bom yang tidak meledak ini karena mereka menjadi sangat sensitif dan ketika detonatornya tersentuh sesuatu yang sudah terbuka tiba-tiba ledakan terjadi sewaktu-waktu Taukah Saudara bahwa hidup kita ini mungkin mirip dengan bom-bom itu ada banyak orang yang marah kecewa dan dia pendam marah kecewa dalam hidupnya mungkin sebulan mungkin setahun tapi apa yang kau pendam itu satu kali akan meledak dan ledakannya menghasilkan bahaya bagi dirimu juga bagi orang lain hari ini gak ada cara lain singgirkan semua bom kemarahan dari hidupmu dan tidak ada lagi bahaya dari bom-bom kemarahan yang tersimpan saya berdoa renungan hari ini menyadarkan kita membersihkan buang kemarahan dan kita jadi orang yang mengampuni Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati